Halo teman-teman, kembali lagi di Tips Pintar Selalu Lebih Tau. Pada teka-teki kali ini, aku bakal kasih kamu teka-teki untuk menebak nama makanan khas dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Kalau kamu pintar dan suka banget kulineran, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum nih? Teka-teki pertama Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Cluenya makanan ini adalah makanan khas Lampung. Makanan ini berupa ikan goreng atau bakar di bumbu iterasi lalu dicampur dengan tempoyak olahan fermentasi durian atau mangga. Kira-kira ini makanan apa ya? Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kamu udah nemu belum jawabannya? Yap, jawabannya adalah seruid. Coba liat aja tuh, keliatannya enak banget ya. Aku aja jadi ngiler nih. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Di teka-teki selanjutnya gambarnya seperti ini guys. Nah, makanan ini terkenal dari kota Bandung dan viral di kota-kota lainnya. Makanan ini terbuat dari kerupuk dan memakai kuah yang pedas. Kamu pasti udah tau dong? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Yes, betul banget. Jawabannya adalah seblak. Gimana? Gampang banget kan guys jawabannya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Di teka-teki selanjutnya gambarnya seperti ini. Makanan satu ini adalah makanan khas Jawa Tengah, tepatnya kota Semarang. Makanan ini memiliki berbagai macam isian, mulai dari ayam, rebung, sayuran, hingga udang. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yap, betul banget. Jawabannya adalah Lumbia. Gimana? Gampang kan guys jawabannya? Kita capcus ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki keempat Kalau aku kasih klu gambar dan huruf kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Jajanan tradisional khas Betawi ini memiliki nama makanan yang unik banget. Kue ini berbentuk bulat dan ada tonjolan di bagian tengahnya. Kira-kira ini makanan apa ya? Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kamu udah nemu belum jawabannya? Yap, ini adalah Kue Ape. Beberapa orang juga menyebutnya Kue Tete. Terlepas dari namanya yang unik, kue ini memiliki rasa manis dan wangi yang khas berasal dari arang. Ada yang tertarik mau coba? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Kalau ada huruf dan gambar ini, kamu tau gak sih? Jadi makanan ini berbentuk bulat-bulat dan terbuat dari daging sapi. Coba fokus dan tebak dalam 10 detik. Jawabannya adalah bakso. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-enam Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kalau makanan ini adalah makanan khas Sulawesi Tenggara yang memiliki cita rasa gurih. Makanan ini terbuat dari beras dan memiliki bentuk loncong seperti lontong. Yuk coba jawab dalam 10 detik. Yap, betul banget. Jawabannya lapa-lapa. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-7 Kalau aku kasih klu gambar ini, kalian pasti bisa jawab. Makanan ini ada 2 jenis. Yang satu bisa berisi sayuran acar, dan yang kedua bisa berisi buah-buahan. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Nah, jadi jawabannya adalah asinan. Kalau gak percaya, coba lihat klu gambarnya dengan teliti ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8 Sekarang, kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau makanan ini klunya memiliki tekstur cukup keras saat digigit. Namun, jika sudah di dalam mulut, kue ini akan melunak. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Gimana, kamu jawabnya apa nih? Jawabannya adalah kue sagu. Jawaban kita sama gak nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9 Kalau makanan ini biasanya ada di angkringan, guys. Harga makanannya juga relatif murah. Kamu bisa membelinya dengan harga mulai dari Rp 2.500 aja. Dinamakan makanan ini karena porsi dari makanannya yang kecil. Kalau kamu tahu, langsung dijawab ya. Waktunya aku mulai dari sekarang. Jawabannya adalah nasi kucing. Coba lihat aja tuh, ukurannya kecil kan? Unik banget ya. Selamat buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10 Kalau makanan ini masih hits banget sampai sekarang nih, guys. Makanan ini merupakan snack asal garut yang enak banget. Makanan ini berkuah dan seger banget dengan tekstur yang enak, gurih dan renyah. Kalau kamu tahu, langsung aja dijawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah baso aci. Coba kamu lihat aja tuh, udah mulai ngiler belum? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11 Makanan satu ini biasa dikenal dengan bubur khas dari Manado, Sulawesi Utara. Biasanya makanan ini disajikan untuk sarapan pagi beserta pelengkap hidangan lainnya. Kalau clue-nya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Gimana nih, guys? Kamu tahu gak jawabannya? Yap, ini adalah tinutuan. Kamu pernah denger gak makanan ini sebelumnya? Buat kalian yang tahu faktanya, coba sharing di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12 Di teka-teki selanjutnya gambarnya seperti ini, guys. Makanan terkenal satu ini adalah makanan khas yang berasal dari Yogyakarta. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yup, betul banget. Jawabannya adalah gudek. Gimana? Gampang kan jawabannya? Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-13 Kalau aku kasih clue gambar dan huruf terakhir ini, apa yang kamu pikirkan? Cluenya makanan ini adalah makanan khas dari Medan, guys. Emang sih nama makanannya agak aneh. Kira-kira kalian bisa tebak gak sih? Coba dijawab dalam 10 detik. Hayo, kamu udah nemu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka-teki untuk menebak nama-nama makanan khas Indonesia yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Udah pada lamper belum? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out! Sub indo by broth3rmax